Informasi lain, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan pada kamis sore memeriksa kesiapan angkutan Natal dan Tahun Baru di Bandara Domestik Bali. Jonan kecewa sejumlah pelayanan di bandara yang belum maksimal. Dalam pemeriksaan kesiapan angkutan jelang Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan memeriksa posko pelayanan di Bandara Internasional Ngurah Rai, Badung, Bali. Di sini Jonan mendapatkan posko yang tidak representatif. Keterangan di posko pelayanan terpadu tidak tersedia dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jonan kemudian melanjutkan pemeriksaan kesiapan ke area terminal domestik Bandara Ngurah Rai, Bali. Melonjaknya penumpang yang diprediksi akan terjadi di libur Natal dan Tahun Baru menjadi fokus utama peningkatan pelayanan. Di area bandara domestik, Jonan menemukan beberapa titik pembangunan bandara yang belum rapi. Akibat kondisi ini, Jonan bahkan sempat emosi ketika ditanya wartawan. Belum, tunggu, saya belum lihat. Dari Bandara Ngurah Rai, Jonan akan melanjutkan memeriksa persiapan akutan kapal penyeberangan di pelabuhan Padang, Bali, Bali. Selamat kurniawan, melaporkan untuk Natal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.